Halo Sobat Bucin, di video kali ini kita akan melihat proses pembuatan gerobak ontel custom dari pabrik boot container. Jangan lupa tonton sampai akhir ya, Mbak Bucin akan kasih tau rahasianya, gimana sih cara membuat gerobak ontel kekinian ini? Belum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar teman-teman tidak ketinggalan di video berikutnya. Kali ini, Mbak Bucin mengajak teman-teman untuk melihat proses renovasi gerobak ontel sepeda yang akan kita sulap menjadi gerobak yang tentunya kekinian dan keren banget. Jadi gini teman-teman, di pabrik kontainer kita bukan hanya menyiapkan produk custom yang harus menunggu dari produksi awal, tapi kita juga ready nih ada stok gerobak dengan model dari katalog kami. Untuk gerobak kali ini, kita akan merenovasi dan membuat gerobak sepeda ontel dengan tampilan yang sudah di custom oleh Mitra, sehingga sesuai dengan katalog, tapi mempunyai tampilan dan warna yang berbeda. Untuk bahan gerobak kali ini, perpaduan antara kayu jati Belanda Holo serta terpal untuk atap gerobaknya. Jadi, untuk tahapan pertama dalam membuat gerobak ini adalah dengan membuat tempat custom untuk kompor. Untuk ukuran lubang kompor ini, di custom sesuai permintaan Mitra nih teman-teman, dengan panjang 56 cm, lebar 44 cm. Kemudian lubang laci untuk kompor berukuran panjang 56 cm, dan lebar 18 cm. Untuk proses selanjutnya adalah kita lepas box bagian belakang dan ke proses selanjutnya pengecatan. Untuk pengecatan, bisa kok kita custom sesuai keinginan teman-teman? Nah, buat kali ini, Mitra kita minta warnanya full hitam nih. Untuk proses pengecatannya, biasanya kita ulangi sampai 3 kali dalam penyemprotan. Untuk ukuran box belakangnya, dengan panjang 43 cm, lebar 64 cm, dan tinggi 50 cm. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk proses selanjutnya, yaitu penempelan stiker. Untuk stiker, Mitra dari Bak Bucin minta untuk full branding kanan-kiri sampai belakang. Untuk desain stiker, kita mempunyai tim khusus nih, yang tentunya profesional. Tetapi kalau Mitra sudah ada desain sendiri, kita juga bisa tinggal nyetak aja dengan biaya yang murah kok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah proses penempelan jadi, kita masuk ke tahap finishing untuk gerobaknya. Untuk box belakang, kita pasang lalu kita baut dari 4 sisi yang berbeda. Depan ada 2 baut, bawah 2, dan belakang 2. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jadi, untuk gerobak sepeda kali ini, untuk ukuran panjang box depannya itu 120 cm, dengan lebar 64 cm, dan tinggi 60 cm. Serta, dari tanah kemeja 90 cm. Panjang keseluruhan gerobak adalah 234 cm. Tahap finishing kita terapkan atap yang berbahan hollow untuk tiang dan kerangkanya, serta atap menggunakan terpal. Nah, sebelum kita kirim ke mitra, kita cek dulu yuk untuk berkendara sebelum kita kirim. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi, teman-teman daripada ribet bikin gerobak sendiri, yang belum pasti sebagus ini atau sekeren ini, langsung aja WA Admin kita di 0822 2221 7966. Kita siap loh untuk antar sampai depan rumah, jadi teman-teman gak usah ribet deh bikin sendiri. Cukup sekian konten kali ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!